Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kita masuk ke seris anime terakhir dari universe Sensea kali ini ya, berjudul Sensea Sentiasu. Film ini dirilis pada tahun 2018 yang lalu, dimana saat perilisannya sedikit membuat admin kecewa dan bertanya-tanya mengapa gak di-loss canvas aja gitu ya dilanjutkan daripada harus ngebuat cerita yang baru. Tapi yaudahlah kita nikmatin aja. Oh iya, timeline di film ini terjadi bersamaan dengan timeline milik saya dan kawan-kawannya, atau tepatnya 6 tahun setelah kepergian saya dan kawan-kawan kecil ke beberapa daerah guna berlatih Shen. Dan di waktu ini adalah saat mereka akan kembali untuk mengikuti turnamen antar Shen. Wukilah gak usah kebanyakan bacot ngerocot, kita langsung aja ke kisah filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Soko yang sedang menangis dan disamperin oleh seorang nenek tua. Ia pun hendak memberikan Soko sebuah apel agar lebih baik, namun dilarang oleh kakaknya bernama Kyoko. Benar saja, apel itu kemudian berubah dan berusaha menyerangnya yang beruntung set emas Scorpio Milo datang untuk menyelamatkannya. Tahu kalau akan bakit sesuatu yang jahat pada diri Soko, Milo pun berencana untuk membunuhnya, namun lagi dan lagi sang kakak melindunginya dengan penuh rasa kasih sayang. Sehingga Milo pun akhirnya membiarkannya, namun sebelum itu ia mencoba memberikan ceramah nonjucu kepada Kyoko supaya ia menjadi lebih kuat karena di masa depan akan terjadi peristiwa yang buruk yang akan menimpa mereka berdua. Lima tahun setelah peristiwa itu, terlihat Soko yang sudah dewasa tengah berlatih karate dengan sang ayah. Sejak lima tahun itu juga lah, ia harus berpisah dengan kakaknya yang memilih mengambil sekolah di luar kota. Meskipun hanya tinggal berdua saja, kehidupan mereka pun begitu harmonis yang dibuktikan dengan hadiah ulang tahun yang coba diberikan oleh Soko kepada ayahnya itu. Saat perjalanan ke sekolah, ia bertemu dengan kawan baiknya bernama Rumi, serta berpapasan dengan Sauri Kido yang ternyata satu sekolah dengan dirinya juga. Anjay, elit banget cok. Bahkan Sauri Kido juga menjadi primadona di sekolah tersebut. Setelah melakukan beberapa aktivitas pembelajaran, tibalah saatnya mereka istirahat untuk makan siang, namun entah mengapa Rumi dan yang lainnya mendadak pingsan. Kemudian, muncul seorang gadis misterius yang berusaha mengambil dan membawa tubuh Soko ke sebuah tempat. Beruntung kakaknya Kyoko datang menyelamatkannya yang ternyata ia sudah menjadi seorang Sen-Akuleus. Lalu, muncul seorang gadis bernama Mi dan juga Sauri Kido yang menunjukkan identitasnya sebagai Athena. Kemudian, Mi menjelaskan segalanya terkait dunia Sen kepada Soko agar ia tidak kebingungan. Dan ternyata, Mi ini juga merupakan seorang Sen dengan jubah lumba-lumba atau Delpinus. Akan tetapi, mereka tidak diwajibkan untuk bertarung di garis depan, melainkan khusus untuk melindungi Athena saja sehingga mereka disebut sebagai Sen-Tia. Kemudian, Soko pun terpaksa dibawa pergi bersama mereka ke rumah Athena karena tahu kalau saat ini musuh sedang mengincar dirinya. Malam harinya, terlihat Kyoko dan Soko tengah berbincang-bincang yang kemudian Soko menyampaikan kalau musuh tadi sempat mengatakan kalimat Eden kegelapan yang mana itu sontak membuat Kyoko begitu terkejut. Rupanya, Eden kegelapan adalah sebuah tempat yang dikendalikan oleh Dewi Kekacauan bernama Dewi Eris, namun setahun mereka Dewi Eris sudah disegel ke dalam apal emas pada masa lalu. Tak disangka, wanita misterius itu tadi kembali muncul dan menyerang mereka menggunakan jurus Kage Bunshin-nya. Bahkan Soko yang mencoba membantu tanpa sengaja membangkitkan sedikit kosmonia untuk mengalahkan salah satu Kage Bunshin di sana. Melihat itu, tubuh yang asli dari gadis misterius tadi pun kemudian muncul untuk kembali membawa Soko. Rupanya, Soko akan dijadikan sebuah wadah kebangkitan Dewi Eris karena merasa tubuhnya memiliki banyak potensi. Tentu aja, sang kakak pun berjuang mati-matian untuk melindungi adiknya tersebut, namun kemudian Atena malah muncul yang bukannya membantu justru malah nambah beban aja. Saat Soko hampir dijadikan wadah, tiba-tiba sang kakak pun kembali melindunginya dan membuat tubuhnya lah yang sepertinya akan dijadikan wadah kebangkitan Dewi Eris. Melihat itu, Soko pun kemudian memutuskan untuk menjadi seorang sen juga demi menolong kakaknya tersebut. Beberapa hari kemudian, Shin berpindah ke sebuah kolosium dengan terlihat Atena bersama dengan Jabu yang menjadi orang pertama yang pulang setelah enam tahun dikirim berlatih untuk menjadi seorang sen. Rupanya bukan hanya saya dan kawan-kawan saja, namun ada banyak ratusan anak yang dikirim oleh Matsumikide untuk berlatih sen. Cuman ia hanya beberapa ajalah yang berhasil kembali dengan hidup-hidup. Berpindah ke Soko yang sedang diantar oleh Mi untuk berlatih menjadi seorang sen. Bedanya, ia akan dibawa ke sebuah tempat bernama Togakushi, di mana tempat tersebut mampu mencetak seorang sen dalam waktu yang singkat. Singkat cerita, mereka pun sampai dan dengan membawa jubah milik kakaknya, ia pun memulai perjuangannya untuk menjadi seorang sen. Setelah melewati ratusan ibu dan anak tangga, akhirnya Soko pun sampai yang tak selang berapa lama muncul seorang wanita bernama Mayura dan kedua anak buahnya atau muridnya. Soko pun kemudian menyampaikan maksud dari kedatangannya, namun Mayura langsung saja menolak untuk melatihnya sebagai seorang sen. Ia menganggap kalau tekat Soko tidak cukup kuat dan ditambah lagi dirinya yang masih ada pengaruh kekuatan jahat dari Dewi Eris. Meskipun beberapa kali kena hempas, namun Soko gak menyerah dan malah berbalik menyerang dengan kekuatan jahat yang ada di tubuhnya itu. Sampai akhirnya, Mayura pun akhirnya turun tangan untuk menghilangkan kekuatan jahat tersebut dan kemudian akan membunuhnya demi mencegah kekuatan jahat tersebut bangkit kembali. Adegan berpindah ke Athena yang disamperin oleh salah satu anak yang dulu juga dikirim untuk berlatih menjadi seorang sen bernama Toki. Namun ternyata ia gagal dan malah harus moda dalam latihan yang ia jalani sehingga ia menyalahkan Athena atas kehilangan nyawanya dan nyawa teman-temannya. Beruntung saat ia mencoba menyerang Athena, Jabu pun kemudian datang untuk menyelamatkannya. Lalu dengan lembut, Athena berusaha memberikan ceramah non-jucu kepadanya yang mana cara tersebut ternyata berhasil dan membuat Toki akhirnya bisa modar dengan tenang. Kembali lagi ke Mayura yang terpaksa harus membunuh Soko karena takdir buruknya sangat berbahaya bagi perdamaian dunia. Akan tetapi dengan tekad yang kuat, Soko yakin kalau ia bisa membuat takdirnya sendiri menjadi lebih baik dan melindungi orang-orang yang memang pantas untuk ia lindungi. Sampai akhirnya, ia membangkikan kosmonya dan berhasil menghilangkan kekuatan jahat yang ada di dalam dirinya tersebut. Melihat itu semua, Mayura pun akhirnya mau untuk melatih Soko. Namun kemudian di langit muncul ribuan bintang jatuh yang mana di tempat berbeda, Set Emas Ailos dan Milo juga sedang memperhatikannya. For you information, disini para Set Emas masih belum tahu ya kalau Gemini Sagalah yang menjadi paus agung dan Athena nggak ada di santuari. Oke lanjut. Di lain sisi, terlihat Kyoko yang berada di dalam sebuah pohon dan sedang diperhatikan oleh seorang pria bernama Bigel. Lalu muncul seorang wanita bernama Ate yang mengusirnya dari tempat tersebut dan tak selang berapa lama muncul lagi seorang bocil bernama Emoni dan satu lagi seorang pria bernama Bonos. Mereka ini ternyata adalah anak-anak dari Dewi Eris yang sedang mempersiapkan untuk kebangkitannya. Bahkan ternyata, mereka juga lah yang telah mengedet Tensei Toki untuk menyerang Athena. Di lain sisi, terlihat Shoko yang mulai latihan perdananya bersama salah satu murid Mayura tentang konsep bagaimana cara untuk membangkitkan kosmo di dalam dirinya. Ya, samalah kayak zamannya Seiya maupun Tenma saat awal-awal dulu menjadi seorang Sen. Keesokan harinya, terlihat Athena yang sedang ziarah ke makam Toki yang kemudian Emoni muncul dan menyerangnya. Kejadian itu membuat jubah Echuleus bereaksi sehingga Shoko merasa kalau Athena dalam bahaya dan ia memutuskan untuk kembali. Akan tetapi, ia dilarang oleh Mayura karena Shoko yang sama sekali belum bisa untuk membangkitkan maupun mengendalikan kosmonya sendiri. Ia yang masih ngeyel terus aja bersikeras untuk pergi meskipun Mayura sudah berkali-kali membuatnya tepental. Namun karena itulah, tekad juangnya pun semakin tumbuh sehingga Mayura pun juga akhirnya luluh dan mengirimkan ia serta jubah Akuleus ke lokasi Athena. Sementara itu, Athena yang mulai dalam bahaya kemudian diselamatkan oleh Mi yang datang tepat pada waktunya. Meskipun Mi sempat terkena jurus kupu-kupu malam Emoni namun ia berhasil untuk melepaskan diri dan berbalik menyerang sampai membuat Emoni langsung modar. Beuh, bener lemah banget cuk. Akan tetapi tak lama berselang gantian Ponos lah yang muncul dan dengan sekejap mampu menangkap mereka berdua. Saat ia akan menyerang Athena Soko pun kemudian sampai di sana namun ia nyaris aja modar di tangan Ponos kalau aja jubah Akuleus gak menolongnya. Meskipun begitu, Soko belum mampu untuk menggunakan jurus Echuleus Ryuseken karena ia yang belum bisa dengan baik mengendalikan kosmonya. Namun pada serangan kedua dengan bantuan dari Athena, Soko pun berhasil berbalik membuatnya terpental dan akhirnya Ponos pun memilih untuk mundur saja. Tahu kalau Ponos akan pergi ke tempat kakaknya, Soko pun nekat untuk mengikutinya seorang diri. Setelah peristiwa itu, Mi dan Athena langsung bergerak cepat menyusun rencana penyelamatan Soko. Namun Mi malah meminta biar Soko menjadi urusannya sedangkan Athena fokus aja pada kolosium yang akan digunakan sebagai arena untuk turnamen antar Sen. Sementara itu di sisi yang berbeda, terlihat Paus Agung yang meminta para Sen perak untuk pergi ke Taman Eden di dekat sanktuari karena merasa ada sebuah kuil aneh yang muncul di sana. Namun Milu kemudian datang dan meminta misi tersebut diberikan aja kepadanya karena ia yang merasa bersalah dulu enggak langsung aja membunuh Soko. Terima kasih. Terima kasih.